Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke DM tipe lain, teman-teman. DM tipe lain itu ada modi, teman-teman. Itu adalah mature onset diabetes of the young, teman-teman. Jadi mature onset diabetes of the young. Itu adalah DM tipe 2. Tapi dia pada young, seperti itu. Dia pada anak-anak muda, usia di bawah 25 tahun. Berikutnya ada lada, teman-teman. Lada ini adalah lead adult diabetes yang autoimun. Itu adalah DM tipe 1. Tapi pada orang dewasa. Jadi si latin autoimun diabetes in adults. DM tipe 1 pada orang dewasa. Kalau yang modi tadi, dia maturity onset diabetes of the young. Itu adalah DM tipe 2 pada anak-anak atau pada remaja. Jadi jangan salah, si DM ini bisa menyerang usia umur 20-an. Bisa menyerang usia remaja. Saya pernah dapat satu pasien, umurnya masih seumuran sama saya, teman-teman. Masih muda, belum sampai kepala 30. Eh, sudah kena diabetes. Saya tanya, pola makannya apa? Dia sehari makan, paginya makan ini kopi instan. Kopi instannya ditambah gula. Lalu siang-siangnya makan makanan instan. Apa itu, mimi instan, seperti itu ya. Ditambah lagi dengan es teh manis. Belum lagi dia suka minum-minuman saset-sasetan itu, teman-teman. Namanya yang lima tusan yang saset-saset itu, yang banyak rasanya. Malam-malamnya makan nasi banyak, seperti itu ya. Nah, yang kayak gitu tuh bisa bikin maturity onset diabetes of the young. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Ini nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke komunikasi DM, teman-teman. Komunikasi DM ini ada yang akut, ada yang kronik, teman-teman. Kalau yang akut, dia ada ketocidosis diabetes. Lalu ada hipoglipotek, olahra non-ketotik, atau HONG, atau HHS, namanya. Ada hipoglipemi, ya. Kalau yang kronik ini baru kalian kenal organ, seperti makroangiopati, mikroangiopati, kardiomiopati, disfungsi ereksi, artus diabetic food, itu maksud yang kronik, ya. Kita bahas ke komunikasi akut terlebih dahulu. Itu hipoglipemi, ya. Hipoglipemi adalah glukosa di bawah 70. Itu adalah hipoglipemi, ya. Dan dia ada trias wipelnya, untuk secara umumnya. Yaitu adalah gejala yang konsisten dengan hipoglipemi, yaitu gejala-gejala ini, lalu gejala glukosa plasma rendah, dan gejalanya membaik setelah kita berikan glukosa, ya. Apa saja gejala hipoglipemi, kalau dia ringan, dia ada simptomatis, susah berdiri, gangguan aktivitas juga nggak ada, ya. Dia hanya simptomatis saja, seperti itu. Kalau dia sedang, dia hanya gangguan aktivitas. Jadi dia sudah ada gejala simptomatis, yang lemas, gemeter, atau kepala linglung, seperti itu, ya. Tapi dia sudah gangguan aktivitas. Tapi kalau ringan, dia gangguan aktivitasnya nggak ada. Kalau dia berat, dia bisa asimptomatik, tiba-tiba pingsan, seperti itu, ya. Dia nggak ada gejala penyertanya, tiba-tiba pingsan, seperti itu. Ini gejala simptomatisnya, ya. Pucat, taki kardia, terus hipotermia. Kalau dia sudah berat, dia tiba-tiba bisa kejang tanpa sebab, ya. Atau koma tanpa sebab. Etiologinya, dia bisa kena kelebihan dosis obat, atau kedua, dia bisa lupa makan. Yang ketiga, atau kegiatan jasmannya terlalu tinggi, ya. Nah, sekarang tata laksananya ini, teman-teman, ya. Tata laksananya ini sebenarnya cukup simpel, teman-teman, ya. Kita bedakan, nih. Dia ini sadar apa nggak sadar, teman-teman, ya. Kalau misalnya dia sadar, kita berikan minum saja, ya. Minum glukosa, atau minum air manis, pokoknya, ya. Atau larutan gula, lah. Pokoknya dikasih minum. Pokoknya dia sadar. Tapi kalau dia nggak sadar, ya, jangan dikasih minum, teman-teman, ya. Keselek, seperti itu. Jadi kita berikan dextrosa D40, ya. Sebanyak 50 cc. Diberikan 50 cc, kalau dia GDS-nya di bawah 50, ya. Berarti 50 cc. Kalau GDS-nya di bawah 100, 50-100, tapi dia pingsan, kita berikan 25 cc, ya. Ingat pakai D40-nya pada orang dewasa. Terus kita berikan infusnya. Infusnya kita pakai dextros 10%, ya. Lalu kita pantau setiap setengah jam. Kalau dia belum sadar, kita ulangi lagi D40-nya, ya. Seperti itu. Kalau dia gulgosa di bawah 100. Kalau dia masih belum sadar lagi, kita ulangi lagi. Seperti itu, ya. Tapi kalau masih belum sadar, kita masukkan obat-obatan steroid, teman-teman, ya. Seperti itu. Tapi kalau dia sudah sadar, ya nggak usah dimasukin lagi D40-nya, ya. Kalau dia sudah sadar, ya sudah. Dari main tanda saja sudah cukup, ya. Ini ingat pantauannya setiap setengah jam, ya. Ada yang ingin tanyakan, hipoglikemi? Ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke ketoacidosis diabetikum, ya. Ketoacidosis diabetikum ini, dia sesuai namanya. Ketoacidosis. Berarti dia ada keton. Lalu ada acidosis. pH-nya rendah, ya. Seperti itu. Biasanya ketoacidosis ini paling sering, teman-teman, ya. Paling sering pada apa? Pada DM tipe 1, ya. Paling sering, biasanya, teman-teman. Tapi nggak menutup kemungkinan DM tipe lain juga kena, ya. Seperti itu. Tapi paling sering pada DM tipe 1. Dan dia ada triasnya, nih, ya. Triasnya adalah hiperglikemia. Lalu asidosis metabolik. Dan ketosis, seperti itu, ya. Dia harus ada tiga-tiganya, ini. Dan dia ingat, ada pencetusnya, ya. Jadi semua komplikasi di kelainan endokrin, itu pasti ada pencetusnya, ya. Dia bisa karena infeksi, bisa trauma, bisa operasi, dan sebagainya. Kejalan klinisnya apa? Yang pertama, dia nafas kusmol, teman-teman, ya. Jadi nafasnya itu cepat. Seperti itu. Kalau ada dehidrasi, ada shock, dan bau nafasnya aseton, ya. Karena dia mengeluarkan ketonnya dari nafas. Kriterianya ini, teman-teman, ya. Dia glucose darahnya di atas 250. pH-nya di bawah 7,3. HCO3-nya rendah di bawah 15. Ada ketosis dan peningkatan anion gap. Oke. Lalu, nah ini tata laksananya, teman-teman, ya. Yang penting tata laksananya, ya. Semua DKA, teman-teman, ya. Semua DKA, HS, tata laksananya itu sama, teman-teman, ya. Yang membahayakan dia itu bukan dari hiperglykemianya, ya, teman-teman. Yang membahayakan nyawa adalah dehidrasinya, teman-teman, ya. Karena yang membahayakan nyawa adalah dehidrasinya, tata laksananya pertama kali itu adalah ini, ya. Start IV bolus 1 liter 1 jam pertama Menggunakan NACL 0,9% Seperti itu ya Inilah tata laksana pertamanya ya Karena yang membahayakan nyawa itu adalah Keadaan dehidrasinya ya Bukan keadaan hiperglykemianya Lalu apa aja diberikan setelah Kita berikan IV fluid nih ya Pertama kita lihat IV fluidnya ya Kita maintenance IV fluidnya Lalu kita berikan Bicarbonat Kita berikan bicarbonat Kapan diberikan bicarbonat, kapan diberikan insulin, kapan diberikan potasium Diberikannya setelah 1 jam dari rehidrasi ini ya Seperti itu Jadi selama 1 jam pertama rehidrasi Kita gak usah kasih obat-obatan apapun Kita berikan infus secara cepat 1 liter 1 jam pertama Dan jangan lupa kita cek lab Kita ambil sampel darahnya Untuk kita cek lab Nanti hasil dari ceknya keluar nih Oh pHnya dia dibawa 6,9 pH di bawah 6,9 Kita bisa berikan bicarbonat ya Bignat Atau natrium bicarbonat Kalau pHnya di atas 6,9 Kita gak usah berikan natrium bicarbonat ya Nanti dia akan normal lagi sendirinya Lalu insulin nih Nah insulin ini gak boleh langsung diberikan teman-teman ya Kita harus ngecek potasium terlebih dahulu Kalau potasiumnya dia dibawa 3,3 Jangan diberikan insulin teman-teman ya Kalau potasiumnya tinggi Boleh masuk insulin Atau potasiumnya dia normal Boleh masuk insulin ya Tapi kalau potasiumnya dia rendah Gak boleh diberikan insulin Insulinnya kita berikan IV root teman-teman ya IV root dia 0,1 unit Perkiraan berbadan bolus ya Oke Nah Kenapa potasiumnya gak boleh diberikan saat Insulinnya gak boleh diberikan saat potasiumnya rendah Atau saat kaliumnya rendah ya Seperti itu Kalau kamu ingat membran sel Dia ada protein transport teman-teman ya Jadi ada protein transport Yang memasukkan glukosa nih Dia ada protein transport yang memasukkan glukosa Kedalam sel ya Nah Saat glukosa ini masuk Dia ini ngajak kawan teman-teman ya Dia ngajak temannya Temannya apa? Temannya adalah kalium plus ya Nah saat dia masuk Kaliumnya ikutan masuk Seperti itu ya Nah Glukosa bisa masuk ke sini Kalau ini dibuka oleh insulin teman-teman ya Kalau ini dibuka oleh insulin Jadi insulin membuka protein transportnya Glukosa masuk Dibarangin dengan kalium masuk ya Seperti itu Nah kalau kaliumnya rendah Kaliumnya masuk ini Dia akan semakin banyak masuk Nanti di darah akan semakin rendah ya Dia jadi hipokalimia Bisa-bisa dia cardiac arrest teman-teman Kalau hipokalimia Itulah bahayanya Kalau kaliumnya rendah Kita gak boleh ngasih insulinnya Seperti itu Nah Mekanisme inilah teman-teman ya Mekanisme inilah yang dipakai Untuk tata laksana Hiperkalimia Kalau dia hiperkalimia Kaliumnya banyak di darah Kita bisa berikan insulin Dengan dextrose 10% Seperti itu ya Biar apa? Biar glukosanya masuk Dengan harapan dia ngajak kaliumnya masuk Seperti itu ya Biar si kalium di darah Dia kembali ke nilai normalnya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Tata laksana ini? Gak ada Oke ini ya Pertama tetap cairan Intinya kita harus Tata laksana cairannya Karena cairan yang membunuh Si pasien ini Oke berikutnya Ini sudah dijelaskan Berikutnya kita masuk ke Hiperglycemic Hiperosmolar state HHS atau HONG Dia ada triasnya ya Pertama hiperglycemia Hiperosmolaritas Dan dehidrasi ya PH nya normal Teman-teman ya Seperti itu Dan dia hiperglycemia nya Gak nanggung-nanggung teman-teman ya Dia hiperglycemia nya Bisa di atas 600 Bahkan saya pernah dapat Pasien hiperglycemia Di atas 1000 ya Seperti itu Nah Kenapa dia bisa dehidrasi Teman-teman ya Karena Darahnya kental Darahnya kental Kebanyakan gulanya Dia akan narik air Dari jaringannya Dia bisa bikin dehidrasi ya Nah Jadi ini perbandingan HHS dengan DKA tadi ya Kalau HHS Dia guladanya bisa di atas 600 Bahkan bisa sampai 1000 Kalau DKA Dia bisa 250 Tapi pernah juga 45 ya Lalu pH nya pH nya normal ya Kalau HHS DKA pH nya di bawah 7,35 ya Nah terapinya sama Teman-teman ya Terapi HHS DKA itu sama Teman-teman ya Awalnya Tetap harus IV fluid 1 liter 1 jam pertama ya Pakai 0,9 NACL Nah bedanya apa Bedanya dia gak pakai Big Nut Teman-teman ya Dia gak pakai Big Nut Dan dia ada evaluasi ini Dia evaluasi Natrium Serum Jadi kamu awalnya Tetap pakai 0,9 1 jam pertama Jangan lupa Ngambil sampel darah Nanti keluar nih Sampel darahnya Eh ternyata serum Natriumnya tinggi Seperti itu ya Natrium serumnya tinggi ternyata Atau dia normal Kalau dia tinggi atau normal Natriumnya Kamu ganti aja 0,9 nya ke 0,45 ya Ini boleh kamu ganti Tapi kalau natriumnya Dia rendah Kamu tetap pertahankan 0,9 nya Jangan dinaikin ke 3 Cuma ini saja Bedanya ya Seperti itu Tapi protokol Pemberdayaan insulin Protokol Dan potasiumnya Sama ya Seperti ini Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Tidak ada Kalau tidak ada Kita masuk ke komunikasi kronik Teman-teman ya Komunikasi kroniknya Bisa ke mata Retinopati Bisa ke Otak Yaitu CVD Bisa ke jantung Ya Akit miocard infak Bisa ke kidney disease Teman-teman ya DM nephropati Bisa ke Ekstremitas Yaitu Diabetic food Teman-teman ya Atau PAD Seperti itu Nah yang kita bahasin ini ya Dia nephrotik Diabetik Teman-teman ya Atau DM nephropati Dia ini adalah Nyakit kronik CKD Teman-teman ya Kronik kidney disease Dan dia Tanda-tandanya Dia bisa bikin Albuminuri Bisa bikin Hematuria Seperti itu Pokoknya dia Ada kronik kidney disease Peningkatan Uriam keratin Berikutnya Kaki diabetik Teman-teman ya Kaki diabetik Ini Dia ada luka Yang tidak sembuh-sembuh Seperti itu Nah Kaki diabetik Kita pakai klasifikasinya Yaitu Wagner Teman-teman ya Kalau grade 0 Dia no ulcer Kalau grade 1 Dia ada superficial ulcer Ya ada luka kayak gini Kalau grade 2 Dia ada deep ulcer Ada ulcus yang deep ini Kalau grade 3 Dia ada deep ulcer With cellulitis Jadi dia ada ulcus Terus sekitarnya merah-merah Kalau grade 4 Dia ada localized gangren Dia ada gangren Sudah kehitaman Tapi localized Masih di jempolnya aja Tapi kalau grade 5 Dia sudah gangren semua Seperti ini Kalau sudah ada gangren Ini emang gak apa Harus di amputasi Kita bisa ngeceknya Dengan apa? Dengan monofilamen Yang ukurannya 10 Kita ngecek di titik-titik ini Sini 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 Jadi kita ngeceknya Di titik-titik tertentu ini Jangan lupa Pasien suruh mejemata Bu terasa gak? Bu terasa gak? Seperti itu ya Nah sekarang Bagaimana kita Kita laksana Diabetic food Pertama kita Want control Usahakan dia harus Tidak ada infeksi Dan jaga kelembapan Karena luka akan Sembuh dengan Tempat yang lembab Berikutnya Metabolic control Kamu kontrol Gula daranya Yang ketiga Infeksinya kamu kontrol juga Kamu memberikan antibiotik Berikutnya Faskular control Faskular control ini Harus dikonsulkan ke dokter BTKV Atau dokter beda vaskular Yang kelima Mekanik kontrol Mekanik kontrol ini Sudah tahu ada luka Kamu lindungi Pakai sepatu khusus Diabetik Anda ingin tanyakan Sampai sini Tentang DM Nggak ada Kalau nggak ada Kita masuk Contoh-contoh Satu alasan yang tepat adalah Tuan Duru Usia 51 tahun Dantang rumah sakit Dengan keluhan lemas Sejak satu hari yang lalu Pasien juga merasa Berdebar-debar Dan keringat dingin Sejak satu jam lalu Pasien merupakan Penderita kencing manis Dan dengan mengobatan rutin Gelime pirit Sulfonil urea Dia bisa bikin Hipoglycemi Sedua minggu lalu Pasien hanya makan Satu kali per hari Dan jarang makan nasi Pada penelitian visi Didapatkan kesadaran Komposmentis Tekanan darahnya sekian Heart rate-nya sekian Kulit basah Lembar dan berkeringat Pada CKDS Ternyata 69-nya Di bawah 70 Dia hipoglycemi Tapi dia komposmentis Teman-teman Dia sadar Berarti kita berikan apa? Kita berikan per oral saja Minim larutan gula 20 gram Nggak perlu pakai Intravena Intravena ini Ada yang ingin tanyakan Soal tadi Nggak ada? Kalau nggak ada Kita soal nomor 3 Diagnosis yang tepat adalah Anak misial Usia 11 tahun Dibawa orang tuanya Ke rumah sakit Dengan keluhan sering BAK pada malam hari Keluhan disertai Penurunan berat badan Napsu makan Pasien meningkat Pasien juga menjadi Sering minum air putih Pada perlisahannya Didapatkan Sekian-sekian-sekian DDS-nya 260 Dan penurunan C-peptide C-peptide Menurun Berarti insulinnya Nggak ada Insulinnya Nggak ada Berarti dia Sel beta pankreasnya Rusak Berarti dia DM tipe 1 DM tipe 1 Nggak ada Ini pilihannya DM tipe 1 Nama lainnya Nama lainnya Adalah Insulin Dependent Diabetes Melitus Yang B Ada yang Tanyakan Contoh soal ini Nggak ada Berikutnya Kita masuk Soal nomor 4 Diagnosis yang tepat adalah Tuan Matthew Usia 54 tahun Datang ke IGD Dengan penurunan Kesadaran sejak 4 jam yang lalu Pasien saat ini Dalam terapi insulin Karena penyakit Kencing manisnya Sebelumnya Pasien sempat mengelus Sesat nafas Dan sempat muntah Pada perlisahan fisik Dapatkan TD-nya rendah 90-60 RRS sekian Pada perlisahan darah Didapatkan DDS-nya 450 PH-nya 6,9 Temennya HCO3-nya menurun PCO2 dalam balas normal Anion gap meningkat Dan hipoglikemi Dia PH-nya turun Terus GDS-nya sekian Temen-temen Ini adalah Asidosis Temen-temen Nah asidosis Pada penyakit DM Itu adalah Ketoasidosis Diabetik Ada yang Tanyakan Contoh soal ini Kalau tidak ada Kita masuk ke Diabetes insipidus Jadi diabetes insipidus Ini bukan kelainan gula Diabetes itu artinya Bukan kelainan gula Diabetes itu artinya Dia kencing terus menerus Seperti itu Diabetes insipidus ini Dia adalah Kelainan volume urin Yang terlalu banyak Jadi dia kencing terus Seperti itu Dia ada dua penyebabnya Dia bisa DI sentral Bisa DI nefrogenik Kalau DI sentral Dia penurunan sekresi ADH Seperti itu Tapi kalau diabetes insipidus Nefrogenik Dia gangguan respon Terhadap ADH-nya Gejala klinisnya Dia poli urin Polidipsi Dehidrasi Dan gejala hibernaterinia Tapi gula darahnya normal Ingat gula darahnya Dia normal Dia cuma hanya Kelainannya ada di Pipis terus-terus Seperti itu Etnologinya Kalau DI sentral Dia bisa idiopatik Gak jelas menyebabnya apa Bisa kongenital Teman-teman Bisa ada Wolfram syndrome Kalau kongenital Atau ada tumor Misalnya Craniofaringoma tumor Atau ada Rewet trauma Lalu ada Infiltrasi Teman-teman Ada penyakit vaskular Atau sehan syndrome Atau ada infeksi Meningoencefalitis Kalau nefrogenik Dia bisa karena Penyakit keturunan Bisa karena Metabolik Teman-teman Dan obat-obatannya Seperti itu Atau dia ada CKD Nah Kita periksa penunjangnya Adalah Ureum kretinin Kalsium Kader glukosa Untuk eksklusi DM Teman-teman Dan osmolaritas urin Dan serumnya Nah Ini harus kita lakukan Teman-teman Yaitu Test water deprivation Atau water deprivation test Artinya adalah Sesuai namanya Water deprivation Kita bikin orang ini Tidak minum Kita bikin dia Puasa minum Terus nanti kita ukur Si urinnya ini Berapa osmolaritasnya Seperti itu Nah ini ya Ini alur Pertama pasien dibuat Dehidrasi Seperti itu Lalu kita cek Urin outputnya Dan osmolaritas urinnya Lalu kita injeksi Desmopresin Lalu kita cek ulang Si osmolaritasnya ini ya Jadi ada 4 langkah Untuk melakukan water deprivation test Pertama kita buat Dehidrasi Kedua Suruh pasiennya kencing Kita ukur osmolaritasnya Lalu kita injeksi Desmopresin Lalu kita ukur ulang Osmolaritasnya ya Seperti itu Nah ini Interpretasinya Kalau dia normal Dia osmolaritas urinnya Di atas 600 ya Mau dia Dikasih Desmopresin Sebelum Sesudah Pokoknya tetap Di atas 600 Seperti itu Kalau dia Polidipsi primer Atau psikogenik Teman-teman ya Jadi bukan Karena kelainan Di diabetes insipidus Karena dia psikogenik Dia Kemampuan Konsentrasi urinnya Masih kurang Dari normal ya Seperti itu Jadi di bawah 600 Jadi setelah kita dikasih Desmopresin Dia tetap dikurang Dari 600 Nah Kalau DI-nya sentral Teman-teman ya Kalau DI-nya sentral Setelah dikasih Desmopresin Teman-teman Setelah dikasih Desmopresin Dia osmolaritasnya urinnya Naik di atas 600 Seperti itu Kalau dia DI nefrogenik Setelah dikasih Desmopresin Dia osmolaritasnya Tetap gak naik Teman-teman ya Tetap nilai-nilainya Segitu aja Terus dia tetap ada Sering-sering kencing Seperti itu Jadi DI-nya nefrogenik Treatmentnya Kalau dia DI sentral Kita berikan Desmopresin Teman-teman ya Tapi kalau dia DI nefrogenik Ya ADA-nya dia normal Kita koreksi Penyakit penyertanya saja Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Kalau gak ada Kita masuk ke Sindroma metabolik Teman-teman ya Sindroma metabolik ini Pernah kuat di UKMPD Dan saya pernah gak bisa jawab Jawabannya simple Teman-teman ya Saya tahu ini sindroma metabolik Tapi di UKMPD Gak ada pilihannya ABC nya Gak ada pilihan Sindroma metabolik Tapi ada satu pilihan ya Yaitu sindroma X Sindroma X Sindroma X ini Adalah nama lain Dengan sindroma metabolik ya Sayang banget waktu itu Saya salah-salah jawab ya Karena saya waktu itu gak tahu Kalau sindroma X ini Namanya sindroma metabolik ya Jadi sindroma metabolik Namanya adalah sindroma X Dia ada empat kelainan ya Pertama obesitas sentral Lalu ada dislipidemia Ada testosteronasi Glukosa terganggu Atau ada diabetes Dan ada prehipertensi Oke nah ini ya Sintonimnya sindroma X Atau sindroma resistensi insulin ya Oke Nah untuk diagnosis ini teman-teman ya Agak sedikit tricky teman-teman ya Karena kita bisa terkecoh teman-teman ya Kita pakai NCEP ATP3 saja Yang lebih mudah ya Yang pertama adalah Central Obesity teman-teman ya Yaitu lingkar pinggang teman-teman Atau waist circumference Itu adalah saat Kalau dia male Di atas 102 Kalau dia female Di atas 88 ya Seperti itu Ingat waist circumference teman-teman ya Bukan abdominal circumference Waist circumference Lingkar pinggang ya Lalu ada Hipertriglyceridemia Ingat yang dipakai adalah Triglycerid Hipertriglycerid ya Jadi LDL nggak dipakai LDL nggak dipakai ya Yang dipakai ada triglycerid Yaitu Di atas 150 Triglyceridnya Berikutnya low HDL ya Ingat sekali lagi LDL nggak dipakai Yang dipakai adalah triglycerid TG sama HDL ya HDLnya dia rendah Di bawah 40 Kalau pada Cewek Kalau pada cowok Di bawah 50 ya Seperti itu Lalu ada Hipertensi atau perhipertensi ya Di atas 130 Berikutnya Fasting Bloch Glukose Ingat fasting GDS Eh GDP GDP di atas 100 ya Atau dia pernah Diagnosis DM Tipe 2 ya Seperti itu Minimal 3 dari 5 ini ya Itu sudah Diagnosis Jadi ada 3 saja Dari 5 ini Itu sudah Diagnosis Sekarang tata laksananya apa Tata laksananya yang paling penting adalah Penurunan berat badan ya Ini masih bisa kembali ke normal Kalau dia berat badannya turun ya Seperti itu Dan dislipidemia-nya Kita first line-nya pakai statin ya Oke nanti kita bahas Pengobatan Triglyceridemia Hipertislipidemia Di popik dislipidemia Oke untuk hipertensinya Kita boleh pakai ACE atau ARB Terus gula darah puasanya Kita modifikasi gaya hidup Atau pakai metformin Kalau di resistensi insurin Kita boleh berikan Obot-obotan DM ya Seperti itu Oke ada yang ingin tanyakan Sindroma X Gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke Dislipidemia Jadi dislipidemia ini adalah Gangguan metabolisme lipid Dia ditandai dengan Kolesterol totalnya dia tinggi Triglyceridnya tinggi Kolesterol LDLnya tinggi Kolesterol HDLnya dia rendah Seperti itu Dia bisa primer Kalau primer dia genetik Kalau sekunder Dia bisa akibat penyakit lain Misalnya karena DM Karena hipotiroid Karena sindroma nefrotik Dan penyakit-penyakit hati Untuk tata laksananya Tentang non-farmakologis Dan farmakologis Ini penyebab-penyebab Dislipidemia sekunder Nah sekarang Pemeriksaannya Teman-teman Nilai normalnya berapa Kalau LDL kolesterol Optimalnya dia di bawah 100 Itu normal Tapi kalau di 100-125 Ya jadilah Kalau borderline dia 130-160 Kalau high di atas 160 Berikutnya total kolesterol Total kolesterol Itu di bawah 200 Itu yang normal Kalau HDL kolesterol HDL kolesterol Dia di bawah 40 Itu dia low Normalnya dia harus Di atas 60 Kalau triglyceride Normalnya di bawah 150 Kalau di atas 150 Berarti dia high Nah Triglyceride Kapan yang diberikan pengobatannya Selama dia sudah high Teman-teman Sudah borderline high Itu kamu sudah boleh Berikan pengobatannya Seperti itu Sekarang tata lasananya Dia ada 4 macam obat Dia ada statin Ada bile acid sequestran Ada asam nikotinat Ada vibrat Nah Obat-obatan apa Yang dipilih sekarang dok Obat-obatan yang dipilih Adalah tergantung Sesuai kebutuhan Kamu mau menurunkan apa Seperti itu Kalau kamu mau menurunkan LDL Pilihan terbaiknya adalah Statin Bisa Simfastatin Rosufastatin Atorfastatin Pitafastatin Pokoknya golongan statin Yang belakangnya statin-statin semua Kalau kamu mau menurunkan LDL juga Tapi dia nggak bisa Pakai statin Kita bisa pakai Bile acid sequestran Kalau kamu juga ingin menurunkan LDL Ingin menurunkan Diglyceride Barengan Itu bisa pakai asam nikotinat Tapi dia LDL-nya Terendah Dia nggak sekuat statin Lebih baik sih Saya sih lebih milih Kita turunkan LDL terlebih dahulu Nanti Nanti Diglyceride Setelah itu Seperti itu Nah Lalu untuk menurunkan Diglyceride Untuk menurunkan Diglyceride Yang ini Paling baik adalah Pakai Vibrat Karena dia paling baiknya Pakai Vibrat Jadi untuk menurunkan Diglyceride Kita pilihannya adalah Vibrat DOC untuk penurunan Diglyceride adalah Vibrat Sedangkan DOC Untuk penurunan LDL Itu adalah statin Satu lagi Masih dalam tahap penelitian Itu adalah PCSKN Inhibitor Itu pada kota-kota besar Sudah mulai Dijualnya pada Jakarta Tapi pada Di luar Jakarta Sampai saat ini Masih langka Itu PCSKN Inhibitor Mekanisme kerja obatnya Kalau nikotinic acid Teman-teman Itu dia menurunkan VLDL Dan meningkatkan HDL Terus kalau Bile acid sequestran Dia meningkatkan Pengeluaran LDL Kalau statin Dia mengindibisi HMG-CoA reduktase Kalau asap Vibrat Dia meningkatkan Lipolysis Diglyceride Nah sekarang Berapa dosis statinnya Dosis statinnya Ini yang peratannya Dukamipedin Dosis statin Ada yang high Kapan pakai Kalau dia Tidak ada Resiko No risk factor Atau tidak ada Comorbid No comorbid Kalau dia Tidak ada Faktor resiko Tidak ada No comorbid Kamu bisa pakai Low incertitude terapi Bisa pakai Sinfastatin 10 Seperti itu Kalau misalnya Dia sudah ada Comorbid Sudah ada Comorbid Atau ada Risk factor Atau ada Risk factor Kita berikan Yang moderate Intensity Pilihan Pertamanya adalah Ator 10-20 Rosu 5-10 Sinfastatin 20-40 Seperti itu Kalau dia High incertitude terapi Ini kapan diberikan Ini untuk yang punya Riwayat Serangan Dia punya Riwayat Serangan CVD Atau Acute Neocard Infact Dia punya Riwayat Serangan CVD Atau Acute Infect Kita harus Berikan High intensity Dengan Ator 40-80 Atau Rosu 20-40 Kalau Low intensity Satin Terapi Ini teman-teman Dia targetnya adalah Kolesterol total Sorry Sorry teman-teman Pennya error Dia targetnya Kolesterol total Di bawah 200 Jadi selama Kolesterol total Di bawah 200 Dia aman-aman Tapi kalau Moderate Intensity Satin Terapi Kita harus Ngecek Profil lipid Dia targetnya CLDL Dia harus Di bawah 100 Ingat LDL Bukan Kolesterol Yang targetnya LDL Di bawah 100 Tapi kalau Haken Menciti Targetnya Di bawah Di bawah 70 Seperti itu Jadi kalau Disudah dari Wayat Serangan Jantung Serangan Stroke LDL Harus Di bawah 70 Sekarang Cara ngapas Sediaannya Cara ngapas Gampang Cerang ngapas Kelipatan Sediaannya Yang ada Di pasaran Simfastatin Sediaannya 10 mg Di pasaran Berarti kalau Mau naik Moderate Simfastatin Tinggal Dikali 2 Maksimal 40 Lalu Ator Ator Di pasaran Sediannya 10 mg Proses Sedian di pasaran 5 Kalau Dia maksimalnya Kalau moderate 20 Seperti itu Kalau rosul Maksimalnya 10 Nah Kalau mau naik Ke sini Kalau mau naik Ke hike Dia dikali 4 Seperti itu Jadi yang ini Dia dikali 2 Yang ini Dia dikali 4 Sebentar ya Saya gak tau Kenapa ini Error sekali Si Pena Pena corek-coreknya Yang ini Dikali 4 Yang ini Dikali 2 Jadi kalau Autornya Dikali 4 Berarti 10 Dikali 4 Berarti 40 Terus 20 Dikali 4 80 Berarti 40 Sampai 80 Rosulnya Sediannya 5 Di tablet Di pasaran Dikali 4 Berarti 20 Per Kali 4 lagi Berarti 40 Berarti 20 Sampai 40 Berarti itu Nah Kalau teman-teman Perhatikan Teman-teman Perhatikan Statin ini Biasanya kita Ngasihnya Sekali Pemberian Maksimal 2 Itulah Kenapa Dosis maksimalnya Selalu Kali 2 Dari dosis Awalnya Seperti itu Kalau 10 Ini 1 tablet Berarti 22 Tablet Rosul ini 5 Ini 1 tablet Berarti Kalau 2 tablet Berarti 10 Seperti itu Nah Kalau yang High Disi terapi Ini Kita pakai Tablet yang Forte Yang high Dose Jadi Dia ada Autor Yang Tablet yang Sediaannya 20 Miligram Berarti Langsung Diberikan 40 Berarti 2 Tablet Maksimal Dia pakai 80 Miligram Berarti Maksimal 4 Tablet Seperti itu Ada yang ingin Tanyakan Sampai Sini Satu lagi Ini ada yang Pitafastatin Teman-teman Pitafastatin Ini Dia lumayan Tapi harganya Mahal 294 Miligram Ini Jelaskan Ini Kalau LDL Meningkat Dengan TG Di bawah 500 Kita Berikan Statin Tapi Kalau TG Terlalu Meningkat Di atas 500 Kita Tata Vibratenya Terlebih Dahulu Kenapa LDL Meningkat TG Meningkat Di atas 500 Kita Berikan Vibraten Lebih Dahulu Karena TG Meningkat Di atas 500 Dia Bisa Resiko Kepankreativis Akut Jadi Daripada LDL Bisa Nanti Nanti Tapi Nanti Pankreativis Akut Takutnya Dia Kambuh Jadi Dia Bisa Berbahaya Untuk Kejiwaannya Jadi Kita Berikan Vibraten Terlebih Dahulu Kalau TG Di atas 500 Jadi Kalau LDL Meningkat TG Di atas 500 Ya Sudah Kita Start Terlebih Dulu Nanti Kalau Sudah Selesai Baru Kita Pindah Ke Ada Ingin Tanyakan Sampai Sini Teman Teman Ini Pernah Kondi 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 Jadi Pernah Waktu itu LDL Normal Tapi Triglesirat 200 Kamu Memberikan Obat Apa Jawabannya Vibrate Karena LDL Normal